Hari ini kita dapet kejutan yang keren banget. Smartphone yang menurut saya paling keren buat menutup akhir tahun 2020 ini. Soalnya ini smartphone bisa tahan meskipun membeku sampai suhu minus 40 derajat Celcius. Punya kamera infrared night buat liat dalam gelap. Punya thermal imaging camera mirip kayak matanya Predator. Sampai speaker terbesar untuk sebuah smartphone. Dan kemarin kita nebus smartphone ini dari DHL sekitar 2,3 jutaan. Itu pajaknya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, kita unboxing dulu. Nah ini dia boxnya. Simple banget dengan tulisan AGM di tengahnya. Jadi AGM Mobile ini adalah brand smartphone asal Hongkong yang sejak dulu terkenal bikin smartphone khusus buat para traveler dan adventurer. Yang suka outdoor activity. Jadi gak heran kalau smartphone-smartphone nya rata-rata punya standar military grade. Kebetulan unit yang saya hands on ini adalah AGM Glory Pro. Seri tertinggi dan terbaru dari AGM saat ini yang bisa dibilang flagship. Oke langsung kita buka aja boxnya. Di dalamnya ada manual boot, SIM ejector, unit device-nya, kepala charger, kabel USB type-C, dan rubber cadangan untuk menutup lubang USB dan SIM card. Itu aja. Sekarang kita langsung ke unit device-nya. Inilah AGM Glory Pro dengan warna black. Gila. Asli keren banget desain dan build quality-nya. Material yang dipakai ini solid banget dan super keras. Yang diklaim punya military grade dengan sertifikasi IP68, IP69K, dan 810H. Anti air, anti jatuh, anti baret, anti debu, dan anti udara dingin. Mantap. Di bagian samping-sampingnya ini pake material rubber super keras yang dipombinasin sama fiberglass. Jadi jelas tangguh dan awet banget. Di bagian atasnya ini ada dua LED flashlight yang bisa nyala terang banget. Di bagian kanan bodi ada tombol volume dan power button. Di bagian bawahnya ada lubang jack audio 3,5mm dan USB type-C. Terus di bagian kirinya ini ada slot SIM card dan microSD hybrid. Sama tombol side key yang fungsinya buat shortcut ke kamera, speaker, atau fitur lainnya yang bisa di-custom sendiri. Kalau bobotnya nggak usah ditanya. Dari visualnya aja udah keliatan beratnya. Soalnya punya kapasitas baterai 6200mAh yang disebut Arctic Battery. Yang diklaim tahan sampai kondisi cuaca ekstrim minus 40 derajat selama sejam. Dan bisa tahan selama 22 jam di temperatur minus 27 derajat. Edan. Cocok banget buat yang suka naik gunung ini. Bahkan sampai ke Mount Everest sekalipun. Yang unik jelas modul kamera dan speaker gede di tengahnya ini. AGM Glory Series ini diklaim punya speaker paling gede untuk sebuah smartphone. Dengan power 3.5W dan 110dB speaker. Coba dengerin seberapa keras suaranya. Terus modul kamera yang melingkar gede di tengah ini punya keunikan yang beda-beda. Main kameranya pake 48MP Sony IMX582. Dengan aparatur f1.79, setengah inch CMOS yang punya kualitas kayak gini. Kamera kedua 20MP infrared night camera yang bisa capture di kondisi gelap kulita kayak gini. Sensor thermal imaging camera yang bisa nampilin temperatur setiap obyek. 2MP makro camera. Dan 16MP front camera. Asli super mantep fitur-fitur kameranya ini. Bisa dibilang ini smartphone bisa lihat apa yang gak bisa dilihat sama smartphone manapun saat ini. Para adventurer sama hiker pasti auto jatuh cinta sama ini smartphone. Apalagi ini smartphone juga punya GPS dual channel positioning. Yang mana punya keakuratan buat nunjukin positioningmu lewat satelit dengan error position cuma 5 meter aja. Mantap. Gak bakal khawatir hilang di gunung bro. Kecuali kalau smartphone yang hilang dicuri maling karena terlalu tampan. Sejauh ini hampir semuanya tampan dan gagah secara appearance. Atau tampak luarnya aja kan. Nah tapi gak semuanya keren kalau kita udah tau dalemannya. Jujur pas saya nyalain layar displaynya pertama kali. Langsung berasa beda banget dibanding kualitas desain dan bodinya. Soalnya layarnya 6,53 inch LCD screen Full HD Plus yang punya kecerahan biasa-biasa aja menurut saya kurang cocok buat kondisi outdoor karena kurang bright. Cuma bagusnya udah punya kualitas material kaca anti scratch aja. Gampur pacunya sendiri menurut saya juga lumayan. Pake Snapdragon 480 5G 8nm dan masih dapet skor Antutu di 340 ribuan. Terus punya kapasitas RAM 8GB dan internal storage 256GB. Udah support NFC dan udah support wireless charging juga 18W. Kalau dapur pacunya sih menurut saya udah cukup ya. Mengingat ini smartphone emang bukan buat gaming juga. Tapi lebih penting awet dan stabil aja buat nemenin kita berekspedisi. Yang kurang joss di first impression saya cuma kualitas displaynya yang kurang terang dan speakernya yang meskipun punya suara gede tapi masih rade cempreng. Tapi sejauh ini lainnya super mantap semuanya. Gimana? Udah ngebet kan sama smartphone maco ini? Tapi jangan kaget ya. Soalnya ini smartphone bisa kamu order di website resminya seharga 11 jutaan. Untuk varian tertingginya yaitu AGM Glory Pro. Dan masih ada 2 varian lain yang lebih murah. Yaitu AGM Glory SE cuma 5,8 jutaan aja. Dan AGM Glory 7,3 jutaan. Spesifikasinya sebenernya identik semua. Bedanya yang paling mahal di varian Pro karena emang adanya thermal imaging camera aja. Yang memang sekarang ini teknologinya masih mahal. Kemarin saya beli thermal imagingnya doang aja udah 4,5 jutaan sendiri. Jadi kalau buat kamu thermal imaging dan infrared night vision itu gak penting. Ya mungkin kamu bisa dapetin AGM Glory SE yang cuma 5 jutaan aja. Mahal? Ya relatif. Kalau buat para hiker profesional ini smartphone bisa dibilang murah dengan fitur-fiturnya yang memang ngedukung banget aktivitas mereka. Yang belum banyak ada di smartphone lain saat ini. Tapi kalau beli cuma buat main PUBG sama nongkrong di warung kopi, ya jelas gak pas. Di video selanjutnya kayaknya kita bakal melakukan serengkian tes ekstrim buat smartphone ini. Mungkin dibekuin di es, cemplungin ke air, dilempar ke tanah, atau mungkin sekalian ngetes sambil naik gunung. Bakal seberapa tangguh HP ini kira-kira. Kalau banyak yang minat, pasti bakal kita bikin review dan testing di video selanjutnya. Jadi tulis di kolom komentar ya kira-kira mau dites buat apa aja ini HP. Saya Fian, see you in the next videos.